Mari teman-teman, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, saya pimpin dengan agama Kristen. Doa dimulai. Terima kasih ya Tuhan atas berkatmu pada pagi hari ini. Kau telah kumpulkan kami anak-anakmu sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Dan berkati juga dosen pemimpin kami, semoga bisa menyampaikan Materi yang bisa berguna telah bagi kehidupan kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama Menteri Kristus. Kami berdoa dan mencap syukur. Halulia. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi pertemuan keempat ini, materinya perangkat keras, Khusus untuk media penyimpanan yang disini. Ini sudah masuk berapa? Masih suami 28 kurang 2 ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Perangkat keras media penyimpanan ini pada komputer ya. hardware kita. Ini dibedakan menjadi empat. Pertama, magnetic disk. Kemudian, optical disk. Ketiga, chip storage. Dan keempat, memory internal. Memory internal itu dibagi dua ya. Ada memory C sama advanced DRAM. Media penyimpanan magnetik itu apa? Di sini merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Sekunder storage. Yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Magnetic disk. Ini juga piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu logam atau plastik ya. Dengan permukaan dilapisi, bahan yang dapat dimagnetasi. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red heat yang ditempatkan di atas permukaan piringan. Kalau kalian pernah membongkar hard disk ya. Di situ hard disk. Itu hard disk. Di dalamnya ada suatu piringan. Kemudian ada pembaca sama untuk menulis di situ. Bisa ditulis dan dihapus data menggunakan media magnetik. Oke contohnya ini. Ada tiga jenis ya untuk magnetik. Pertama floppy disk. Mungkin sekarang kalian sudah gak pernah melihat ya diskette seperti ini. Tapi tahun 2008 itu sudah masih banyak diskette digunakan. Mungkin komputer-komputer lawas pada mesin-mesin industri. Memorinya itu masih disimpan pada diskette. Loppy disk. Kemudian hard disk disini masih banyak digunakan. Sekarang laptop-laptop itu sudah pakai SSD tipe yang berbeda. Tidak menggunakan piringan tapi menggunakan komponen elektronika. Atau seperti IC. Teknologi yang terbaru. Kemudian ada micro SD disini juga menggunakan magnetic disk. Kemudian keempat disini USB flash disk yang banyak digunakan. Atau flash drive. Berbagai bentuk flash disk. Juga termasuk disini magnetic disk. Kemudian optical disk ini penyimpanan optical media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan laser bertenaga rendah. Optical disk ini ditemukan pada tahun 1958. Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi optical media data video dan laser disk yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Kemudian setelah itu audio compact disk CD atau ya CD atau DVD ya. Dikeluarkan oleh Sony pada tahun 1783. Kelebihan dari optical disk. Di sini sakram optik memegang jauh lebih banyak data. Ya kalau dibandingkan hard disk ukurannya juga lebih tipis ya. Maksudnya DVD sampai serapa ya. Mungkin 10-10 giga sampai untuk DVD. Sekram optik memegang jauh lebih banyak. Kemudian harganya lebih murah. Ya dibandingkan hard disk tadi ya ratusan ribu. Kalau yang optical disk di sini paling ya lima ribu. Kekurangan. Apabila terkena goresan maka data tidak dapat terbaca. Kemudian tidak semua DVD atau CD dapat ditulis ulang. Hanya terdapat yang tipe RW atau WED ya. Jadi kalau kalian besok mengumpulkan file untuk tugas akhir. Ini disimpan dalam DVD. DVD atau CD. Kemudian dikirim data ke DC data. Kalau yang bisa dihapus ulang tipe yang RW. Jadi contohnya seperti ini untuk optical disk. Yang satu ini CD Room Compact Disk Read Only Memory. Kemudian yang kedua CD RW. Ini yang bisa dihapus dan diisi data yang baru. Jadi kalau yang CD biasa. Ini tidak sekali isi data. maka datanya tetap ya tidak bisa dihilangkan. Kalau yang CD RW ini bisa dihilangkan. Tipe-tipenya di sini juga tadi CD kan DVD. Ukurannya juga lebih besar. Ada DVD RW, ada DVD D. Ada tipe lagi untuk Blu-ray. Ini jangan lupa. Yang sepatu-tipnya sudah saya sudah mengetahui. Yang Blu-ray untuk. Kemudian media penyimpanan chip. Di sini penyimpanan data prototype dari Hitati. Kemudian ukurannya 2x2 cm tebal 0,2 chip. Ini terbuat dari kaca kuarsa. Seperti IC di sini. Tahan terhadap panas sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian juga tidak terpengaruh oleh radiasi air dan bahan kimia. Teknologi ini terdiri dari beberapa lapis untuk menyimpan data. Yang saat ini berhasil dibuat dalam ketebalan sebanyak 4 lapis. Mampu menyimpan data sebanyak 40 MB per inci, per sedi atau setara dengan kemampuan CD. Ini media penyimpanan chip. Kemudian media penyimpanan diberikan menjadi 2. Primary Memory dan Secondary Memory. Di sini untuk Primary Memory. Ini ada 4 bagian juga dibagi lagi. Pertama, Input Storage, Program Storage, Working Storage, dan Storage Area. Kemudian Primary Storage dapat terbagi lagi. Berdasarkan pada hilang atau tidaknya data. Collateral Storage sama Non-Collateral Storage. Kemudian berdasarkan pengaksesannya, Memory, Primary Memory ini menjadi 2. RAM, Random Access Memory, dan Room Read. Only Memory. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian ada lagi, Test Memory. Ini merupakan media penyimpanan data sekunder. Kalau di komputer, data-data yang terhapus, dia masih siman di test memory. Jadi, data sekunder. Jadi, setelah di siman di primer, dia menduplikat ke sekunder. Kemudian, berkecepatan tinggi lebih mahal dibandingkan Memory Utama. Di mana tempat menyimpan data atau informasi sementara yang sering digunakan atau diakses oleh komputer. Test Memory ini berada di antara Memory Utama dan Register Pemroses. Berfungsi agar komputer tidak langsung mengatuh pada Memory Utama. Kemudian, Advanced DRAM, Dynamic RAM. Ini termasuk Memory Sementara juga ya. Merupakan transistor dan kapasitor yang dipasangkan untuk membuat cell Memory. Yang mewakili 1 bit data. Kapasitor memegang sedikit informasi ya. 0 dan 1 transistor bertindak sebagai switch yang bukan sirkuit kontrol pada chip memory. Kemudian, DRAM ini bekerja dengan mengiripkan charge root untuk kolum. Untuk mengiripkan transistor pada setiap bit dalam kolum. Ini untuk RAM dan ROM. Perbedaannya. Media, ini contoh penyimpanan yang dalam bentuk chip ya. Di sini sudah kayak seperti IC. Kemudian di rangkaian. Satu sistem untuk penyimpanan RAM dan ROM. Ini sebelumnya. Jadi, RAM di sini ada DRAM juga, Dynamic RAM. Ini sudah. Apa? Kalau sekarang mungkin tidak dipakai ya. Ini DRAM. Dynamic RAM. Kita sudah menggunakan RAM tipe ketiga. Jadi DRAM 3 ya. Pengertian RAM, random access memory. Di sini, di sini media penyimpanan sementara pada komputer. Jadi, RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat solatil. Ini sementara itu ya. Ini sementara itu ya, kolatil lainnya. Ketika tidak ada pasokan arus listrik ke media, maka data tersimpan akan hilang. Jadi, membedakan antara RAM sama hard disk, mungkin datanya itu ya. Yang paling vital. Kalau dimatikan sumber listriknya, yang RAM langsung hilang, tapi yang di hard disk masih tersimpan. Berikut ini gangguan yang sering terjadi jika RAM-nya bermasalah. Kalau kalian pernah nyaris komputer, mungkin ada buzzer-nya di situ. Jika buzzer-nya berbunyi berturut-turut, biasanya ke RAM-nya. Ada lagi sistem sering hang. Jadi, kalau komputer kalian sering hang atau tidak bisa dijalankan sama sekali, itu juga bisa indikator RAM-nya rusak. Kemudian yang kedua, sistem sering restart. Ini juga sama. Kalau komputer kalian bermasalah ya, memori sementara ini yang sering bermasalah. Sistem berbunyi atau monitor mati. Kalau tidak, kalian nanti bisa mengetahui kondisi laptop kalian atau komputer kalian ya. Kalau RAM-nya mati, indikatornya itu spring hang, ring restart, ataupun alarm berbunyi dan monitor mati. Sejarah RAM di sini. Ini perubahan RAM mulai dari bentuk kapasitas, kecepatan, teknologi pada RAM. Ini berikut sejarah perkembangan dari RAM. Yang pertama, ditemukan pertama kali oleh Robert Denard. Di sini diproduksi secara besar-besaran tahun 1168. RAM ini membutuhkan tegangan 5V. berjalan pada frekuensi 4,77 MHz. Dengan waktu ases memori sekitar 200 NS. 1 NS itu 0,10 sampai 9 detik. RAM generasi pertama yang menggunakan slot 30 pin di mainboard ya. Board utama. Yang tadi yang pertama RAM, kemudian DRAM ini yang di atasnya. IBM menciptakan sebuah memori yang dinamai DRAM, Dynamic Random Access Memory, pada tahun 1170. DRAM ini bekerja pada frekuensi 4,77 MHz hingga 40 MHz. Kemudian di tipe selanjutnya, FPM DRAM. Bekerja layanya indeks atau daftar isi. Kemudian RTPage itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah row address. Alamat baris, kemudian membutuhkan isi atau alamat memori. FPM ini memungkinkan datanya lebih cepat pada baris. Frekuensinya semakin meningkat ya, disini 16 MHz sampai 66 MHz. Kecepatannya sekitar 50 NS tadi. Kemudian transfer datanya itu 188,71 Mbps. FPM RAM ini ditemukan sekitar tahun 187. Nomor ini digunakan oleh sistem berbasis Intel, 286,386 serta sedikit 486. Nah, kalau kalian membeli, namanya RAM laptop kalian mati, atau komputer kalian pengen menambah kecepatan RAM-nya, itu ya dilihat ya, disini frekuensinya sama apa enggak. Frekuensi sama memorinya mau berapa giga, mungkin sudah sekarang ada yang 1 giga, 2 giga, maupun 4 giga ya. Namanya RAM kalian 8 giga, bisa langsung ke 8 giga, ada yang jadi 1, kemudian ada yang 4 giga di antara RAM. Selanjutnya EDU, DRAM EDU, disini EDU itu Extended Data Output, diciptakan pada tahun 1995. Disini penyempurnaan dari FPM menjadi EDU, dapat dipersingkat read cycle-nya, atau pembaikan cycle-nya, sehingga menjadi 20%. Kemudian EDU mempunyai akses time yang cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 NS hingga 50 NS. Dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Ini kecepatannya juga semakin naik. Kemudian EDU dan FPM tidak dapat dipasang secara bersamaan, karena adanya perbedaan sistem kerja. Biasanya slotnya pun berbeda ya, jadi kalau kalian tipe-tipe komputer zaman dulu, slot untuk RAM itu juga berbeda. Kalau sekarang laptop, kalau yang menggunakan DDR2 atau DDR3 itu sudah beda ya. Jadi disesuaikan slotnya, slot RAM-nya, slot ini yang bagian ini ya, maksudnya kaki-kakinya ini, seperti PCB, kemudian ada tembaganya ini ya, ada beberapa kaki gitu. Oke, setelah EDU RAM, kemudian SD RAM, disini Kingston menciptakan SD RAM pada peralihan tahun 96-97. Modul ini dapat bekerja pada kecepatan frekuensi bus yang sama atau sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. SD RAM dikenal sebagai PC66 sama dengan frekuensi bus 66 MHz. Tegangannya juga turun 3,3V, tapi yang tadi, di RAM tadi 5V, tapi kalau SD RAM ini sudah 3,3V. Mempunyai akses time sebesar 10 NS. Selanjutnya setahun kemudian, Intel itu membuat standar baru jenis memori PC100 dengan transfer data 800 Mbps. Selanjutnya pada tahun 1999, Viking memproduksi memori SD RAM PC133 dengan akses time sebesar 7,5 NS dan transfer data 1 Gbps. 1 Gbps. Kemudian tipe selanjutnya, DRAM, disini pada tahun 1999, rambus membuat direct rambus dinamik random akses memory. Jadi, DRAM singkatan dari direct rambus dinamik random akses memory. Tegangan sebesar 2,5V. RD RAM disini yang bekerja pada sistem bus 800 Mbps, MHz, MHz ya, MHz, melalui sistem bus yang disebut dengan direct rambus channel. Mampu menghasilkan 1,6 Gbps. Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DR, DRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangannya. Ada RD RAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3V. Nah, ini yang DDR, SD RAM, ini muncul pada tahun 2000. Disini, krusikal ya, berhasil mengembangkan kemampuan memori SD RAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SD RAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif, maka DDR, SD RAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oke, ini dinamakan DDR, SD RAM, double data, rate, SD RAM. Ini bekerja pada efeksi 100-133 MHz, efektifnya sampai 200-26 MHz. Kemudian DDR, SD RAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP. berkecepatan ultra. Digunakan pada VGA ya. AGP itu tipe slotnya. Kemudian DDR2, kalau sekarang laptop yang terbaru mungkin sudah DDR3 ya. Ini sebelum DDR3, ini ada DDR2, SD RAM. Perbedaan pokoknya antara DDR2 pada kecepatan data, serta peningkatan latensi mencapai 2 kali lipat. Di sini tegangan DDR2, 1,8V. Kemajian teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tenaga listrik yang lebih kecil untuk menulis dan membaca pada memori. Kemudian teknologi DDR2 ini tidak kompatibel dengan memori DDR digunakan pada komputer yang memang mendukung DDR2 ya. Slot yang digunakan juga memiliki 240 pin. Jadi, perkembangan yang paling terlihat itu dari komputernya ya. Dilihat dari slotnya RAM-nya, itu DDR2 atau DDR3. Kalau sekarang laptop-laptop terbaru sudah menggunakan DDR3. Kemudian DDR3, ini tahun 2005, ini diciptakan RAM DDR3. Pengembangan dari DDR2 dengan tegangan 1,5V. Jadi, yang paling kelihatan itu yang tegangannya dan teknologi 90nm. Mampu mentransfer data dengan klok efektif sebesar 800-1600MHz. DDR3 memiliki klok internal 400-800MHz, jauh lebih tinggal dibandingkan DDR2. Kemudian DDR sebesar 100MHz, yang tipe sebelumnya. Prototype dari DDR3 yang memiliki 240 pin. Pin-nya hampir sama, tapi tegangannya pun berbeda ya, sama kecepatan frekuensi. Slot yang digunakan pada motherboard memiliki jumlah pin yang sama dengan slot DDR2. Tapi posisi notch-nya berbeda, sehingga tidak kompatibel. Note itu yang ada lubangnya di sini ya. Jadi, kalau kalian membongkar komputer, ada RAM-nya. Dilihat ada slot-nya di sini. Di tengah itu ada lubang, itu slot-nya, notch-nya. Jadi, harus tepat pada slot pada mainboard-nya. Mainboard itu yang board utama pada komputer. Jadi, harus dipahaskan dulu. Kalau kalian nanti merakit waktu praktikum komputer dasar, kalian harus merakit RAM di sini. Ini harus disesuaikan dengan slot-nya, atau lubang pada tengah di RAM-nya. Kemudian, SODIMM. Di sini, Small Outline Dual Inline Memory Module. Merupakan jenis memori yang digunakan pada notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDRAM. Biasa, sehingga dapat lebih menghemat ruang. Perkembangan generasi SODIMM biasanya, sejalan dengan perkembangan RAM-nya, untuk komputer desktop. Ketika DDR3 SD RAM diluncurkan di pasaran, maka SODIMM juga ikut diluncurkan. Ukurannya lebih kecil dibandingkan DDR3-nya. Karena untuk notebook saja, untuk digunakan notebook. Ada pertanyaan? Ini ada satu lagi. Untuk PPT-nya, saya ada dua di sini. Yang harus saya berikan. Tadi RAM sudah. Sekarang, saya disini hard disk ya. Bentar, saya share dulu. Saya presentasi ke... Ganti PPT. Kelihatan teman-teman? Hard disk? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Hard disk disini, kalau kalian pernah membongkar, di dalamnya itu ada piringan. Di sini ada seperti besi. Banyak dari besi. Kemudian, seumpama kalian hard disk rusak, itu biasanya ya. Ini ada rangkaian yang di sini. Rangkaian elektronikanya yang rusak. Datanya itu, kalau kalian mau mengambil data, ini masih bisa diambil kalau dalam piringan seperti ini. Dan harganya pun mahal ya. saya pernah mengambil data hard disk yang rusak, kemudian saya ambil itu sekitar 2 juta, sekitar 250 giga. Jadi, untuk mengambil data hard disknya juga, apa ya, ini dijadikan bisnis juga. Jadi ada, sekarang ada jasa untuk mengambil data hard disk. tapi sekarang kan sudah hard disk dari hard disk diganti SSD. Kalau SSD-nya rusak, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau hard disk seperti piringan ini, ini masih bisa diambil datanya. kemudian hard disk di sini, ini piranti penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar dari terintegrasi. Biasanya untuk mengecek hard disk normal ataupun tidak, itu dilihat dari suaranya. Kalau suaranya kasar, itu sudah sudah mulai rusak, harus diganti. Tapi kalau dibandingkan dengan SSD, ya lebih murah hard disk, hard disk daripada SSD. Untuk kecepatan, ya lebih cepat SSD. data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut tiap track dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal sebagai sektor. Kadang ada hard disk kan di dalamnya ada kalian partisi ya, ada drive C, ada drive D, ada drive E, E, atau F. Nah di sini dibagi itu data pembagian sektornya. kalau ada kerusakan pada drive C, ini hasilnya masih bisa digunakan. Kita masih bisa menggunakan drive D atau drive C untuk sistem operasi Windows atau Linux kalau kita belajar Linux. Untuk melakukan operasi baca tulis data dalam piringan, hard disk menggunakan heat untuk melakukannya yang berada di setiap piringan. Heat inilah yang selalu selanjutnya bergerak mencari sektor-sektor tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Bisa menulis apapun membaca. Waktu yang diperlukan untuk mencari sektor disebut check time. Setelah menemukan sektor yang diinginkan, maka heat akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan latensi. Waktu yang diperlukan untuk mencari track. kemudian sejarahnya harddisk. Harddisk pertama ini diciptakan oleh harddisk. Diciptakan oleh harddisk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956. Memiliki berat sekitar 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB bad type. Open harddisk IBM 1311 ini diperlukan pada tanggal 11 Oktober 1962. Harddisk ini dapat menyimpan 2 juta karakter pada disk pack yang diganti. Kemudian ketebalan harddisk mencapai 4 inci beratnya 4 sampai 5 kg 4,5 kg dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inci dan 10 permukaan yang dapat ditulis. Dibandingkan yang sebelumnya harddisk ini jauh lebih ringan meskipun masih tergolong besar. Pada tahun 1973 IBM memulai program Winchester dengan piringan berputar yang terpasang permanen. Mekanisme loading menjadi masalahnya. Kemudian demikian juga kedekatan nama HD tersebut dengan nama sebuah senjata Winchester sehingga HDD ini sempat diperdebatkan. Ini sebarangnya. Oke, kemudian tahun 79 Winchester 8 inci ini diperkenalkan ini ya. Hadis ini masih sangat berat dan mahal sekitar 1000 euro per MB. Kemudian perkembangan tahun 80 dari merk Seagate ini meluncurkan harddisk 5,25 inci pertama ke pasar yang bernama ST506 6 byte 3600 RPM. Kemudian pada tahun 1989 ini Western Digital membuat standar ide integrated drive elektronik elektronik untuk semua ukuran harddisk. Harddisk berkembang sangat pesat dimulai pada tahun 97 ya. Ditandai dengan adanya giant magnet resistant disini. Oke, yang ditemukan oleh Peter Grunberg Grunberg dengan DTTA 351680. Kemudian IBM dapat mengatasi batasan kapasitas 10 giga. Pada tahun 2001, Maxter mengeluarkan harddisk Maxter VL40 32049H2 dengan kapasitas 20 giga. Harddisk ini termasuk perukuran besar dikala itu. Pada tahun 2004, Sigit meluncurkan harddisk SATA. SATA itu komunikasinya tipenya yang ATA dan SATA. Kalau kalian pernah mendengar, kalau SATA serial. Jadi kabarnya lebih sedikit untuk komunikasi dengan mainboard. kemudian pertama dengan native command kapasitas HD ini mencapai 120 giga. Pada tahun 2005, Samsung memperkenalkan sebuah hybrid harddisk 2,5 inci. Harddisk ini menggunakan komponen mekanis magnetik dan main flash memori yang berusia sebagai buffer yang cepat. Kemudian pada tahun 2006, Sigit meluncurkan pen perdi cooler recording di sini momentum 5400.3 sebuah harddisk 2,5 inci berkapasitas 160 giga menggunakan teknik vertical rebording. Pada tahun 2007, jadi belum lama ya untuk perkembangan harddisk ini belum terlalu lama masih bisa kita review dari tahun ke tahun masih banyak perkembangan untuk di baris. 2007, hari Itachi meluncurkan Dextar 7K1000 harddisk terabyte pertama ke pasaran dengan kapasitas 1000 giga atau 1 tera. Kemudian pada tahun 2010, solid state SSD solid state drive dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 gigabyte. fungsi harddisk sebagai media penyimpanan data dan juga termasuk dalam salah satu memori eksternal dari sebuah komputer. Jadi ada kalau dari fungsinya bisa memori eksternal atau internal. Kalau harddisk eksternal ya sekarang gunakan USB. Kemudian komponen harddisk sendiri disini ada platter spindle head logic board actual axis ribbon cable setting jumper power connector ini komponennya yang diperlukan ini yang heatnya itu yang ada ujungnya disini kemudian piringan platter ini bagian-bagian dari harddisk ada spindle ide connector untuk komunikasi ke mainboard kemudian cara kerja harddisk disini ketika saat berhenti ini heat berada di atas piringan ketika saat diaktifkan piringan harddisk berputar di spindle perputaran yang standar itu 5200 rpm sampai 10.000 rpm sedangkan yang khusus ialah 7200 sampai 1500 rpm pada saat berputar cepat sangat cepat mengembang pada piringan harddisk dengan head bergerak ke kiri dan ke kanan pada saat mengembang itu baru hit akan melakukan pembacaan dan juga menulis mengembang itu mengembang ke atas jadi antara hit sama piringan itu bersentuhan motor spindle arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jarum kemudian setelah perputaran sangat mengakibatkan gaya permukaan hingga hit mengambang pada bagian platter lalu pada saat komputer harddisk dimatikan membuat hit mendarat atau berhenti pada tempat tertentu yang disebut landing zone oke ini SATA sama SSD jadi SATA itu yang konektornya ini yang sebelah kiri ada 4 kabel disini untuk power supply nya kemudian SATA yang warna merah kabel ini untuk komunikasinya serial kemudian kalau SSD yang harddisk seperti ini ini yang laptop terbaru sudah menggunakan SSD jenis-jenis harddisk disini dari kabelnya disini harddisk ata atau idle ata itu admin teknologi attachment disini jenis harddisk yang punya konektor sebanyak 40 pin ini kabel ata itu sebelah kiri kabel ata kemudian sebelah ini power supply ini harganya cukup murah tapi mungkin sekarang sudah tidak ada tipe menggunakan kabel ata kemudian SATA sekarang sudah banyak masih ada harddisk jenis SATA jadi komunikasinya yang berbeda menggunakan serial serial avan teknologi attachment jadi mengurangi jumlah kabel untuk komunikasi dengan mainboard disini kemudian yang terbaru ini yang SSD solid state disk harddisk yang selama ini kita gunakan sebagai media penyimpanan masih mempunyai bagian mekanik di dalamnya sedangkan SSD sudah menggunakan teknologi seperti USB drive atau memori komputer bila Anda perhatikan bahwa media seperti USB drive ini tidak memiliki bagian yang bergerak jadi sebuah grupa komponen komponen IC Intel menggandeng pabrikan asal Taiwan Kingston untuk memasarkan SSD Intel sehingga keadilan kedua nama tersebut menjadikan pasar SSD semakin bertambah nama yang sudah tidak asing merk Sandisk Samsung Immersion Toshiba bahkan Z-Gate pun akan merambah juga ke pasar SSD memang kedepannya media penyimpanan yang lebih mengarah ke SSD karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan penyimpanan saat ini seperti hard disk ya lebih ringan beratnya sudah paling kelihatan nah ini yang perbedaan yang signifikan kalau hard disk hard disk ini berupa piringan tapi kalau SSD ini sudah IC IC ya integrated circuit perbedaan hard disk dan SSD sekarang HDD dan SSD dari daya ini SSD dayanya lebih kecil 2-3 watt kalau hard disk 6-7 watt harga masih mahal hard disk masih lebih murah kapasitas ini maksimal 1TB tapi sudah ada lebih dari 1TB saya pernah mendapatkan hard disk ini sudah sampai 6TB waktu booting lebih cepat ini 10-13 detik jadi dilihat kalau kalian mau menghidupkan komputer kalian itu kalau sudah sampai ke desktop dilihat kecepatannya kalau menggunakan SSD sangat cepat mungkin 2 detik sudah sampai ke desktop tapi kalau menggunakan piringan hard disk paling 1 menit getaran tidak ada getaran panas tidak menghasilkan panas kalau putaran yang hard disk tadi menghasilkan panas kemudian value rate 2 banding 0 juta jam hard disk ini ada 1,5 juta jam kecepatan baca pun sangat beda 200 mb sampai ini yang hard disk cuma maksimal 120 kecepatan 30% lebih cepat dari hard disk lebih lambat SSD aman terhadap imbas gaya magnet gaya magnet dapat menghapus data jadi komputer kalau ada magnet mendekati atau dekatkan TV kalau dekatkan TV atau kipas mungkin akan bisa mengerusak hard disk kelebihan dan kurangan hard disk hard disk eksternal disini kelebihan proses kapasitas besar proses pembacaan cepat relatif dan lama yang cukup besar fleksibel kekurangan harga cukup mahal rawat harga bejektor bentuk besik yang besar mudah rusak motor yang memiliki batasan usia hard disk internal harganya relatif lebih murah tidak mudah rusak tahan terhadap virus tidak dapat dibawa kemana kapasitasnya lebih kecil kemudian CD room disini kepanjangan dari compact disk ya compact disk read only memory digunakan untuk membaca sebuah CD saja tapi kalau yang DVD bisa membaca DVD itu sejarahnya pada tahun 82 disini segering oke dikit-dikit itu paling butuh beberapa tahun lagi untuk mendapatkan merimaan luas dinikmat oleh CD audio CD room biasa digunakan untuk melakukan penginstalan operasi sistem tapi sekarang laptop-laptop sudah tidak ada ya CD room tinggal kalau install pakai flash disk bagian-bagian CD room controller jumper sound card ribbon card ribbon cable komponen CD room drive laser servo motor beam spitter fotodetektor microprocessor ini bagian-bagian kalau kalian pernah membongkar jenis-jenis room ada 3 field yang tipe perbedaan CD DVD R dan CD DVD RW jadi kalau ini CD R merupakan tempat penyimpanan data permanen dengan kapasitas 700 MB CD RW merupakan tempat penyimpanan data sekitar 700 MB yang membedakan kalau datanya dapat disimpan dan dihapus terus di RW sama dengan halnya CDR tetapi DVD RW memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar 4GB 4,6GB untuk DVD RW kemudian DVD RW ini bisa dihapus dan ditulis lagi di DVD kemudian jenis lain jenis heavily packard ini merupakan salah satu produsen CDRW tertua dan optical disk secara fisik punya bentuk seperti hanya laser disk oke ada pertanyaan teman-teman belum enggak nanti saya materinya ini saya share di belajar.usd nanti kalian bisa belajar lagi untuk hari ini kita cukupkan sampai hari ini salah satu saya pimpin doa ya saya tunjuk damai anus feda kita mendoa ya ya pak nanti teman-teman kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan doa kudus amin ya doan terima kasih atas penyertaanmu dari awal sampai akhir belajaran komputer semoga materi yang diberikan dosen bisa berguna untuk kami amin bapak kami yang ada di surga dimuliakan hanamamu datanglah kerajaanmu berilah kembali kembali semoga semoga kembali 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 berilah kami beresiki pada hari ini dan nampunlah selanjutnya kami seperti selamanya dan nampun yang selanjutnya kepada kami dan jengkelah memasukkan kami dalam percobaan tetapi bebas karena kami dari yang selanjutnya amin tolong bapak dan putra dan amin amin oke teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan chat langsung ke WA saya tentang materi atau quiznya tadi untuk pertemuan minggu ini kita selesai sampai saat ini oke tetap jaga kesehatan selamat siang selamat melanjutkan kuliah lagi teman-teman selamat siang terima kasih terima kasih hati pagi terima kasih mas bubar dulu enggak coi teren teren way way hai 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 selamat menikmati